Intro Sabtu 31 Mei 2022 kemarin di Dayan Sport Arena, Kuang Ninh, Vietnam Tim bola Voli Putri Indonesia berhasil meraih medali perunggu SEA Games Vietnam 2021 Setelah mengalahkan tim Voli Putri Filipina dengan skor 3-1 Tapi dibalik penampilan yang sungguh apik ini, ada satu yang menjadi sorotan netizen tanda air Yap, dia adalah Sheila Bernadetta yang berposisi sebagai medal blocker Lalu siapakah sebenarnya sosok wanita cantik berambut coklat ini? Langsung saja, berikut ini adalah fakta sosok Sheila Bernadetta, atlet Voli Putri Indonesia Awal karir Pemilik nama lengkap Sheila Bernadetta Onan ini merupakan salah satu atlet Voli kebanggaan Indonesia keturunan Nusa Tenggara Timur dan Bengkulu Dia lahir pada tanggal 31 Oktober tahun 1999 silam di Bandung, Jawa Barat Sekarang menjadi seorang atlet profesional, ternyata karirnya ini sudah dimulai sejak beliau loh guys Tepatnya ketika Sheila masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar Awalnya Sheila berkenalan dengan dunia Voli ketika dirinya mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Mulai dari sana, Sheila sepertinya tertarik dan cinta pada pandangan pertama Sehingga terus berlatih dan bekerja keras agar suatu saat nanti bisa menjadi seorang atlet besar Perjuangannya sejak kecil pun tidak sia-sia dan akhirnya berbuah manis Pada tahun 2017 lalu, ia akhirnya bisa memulai karirnya sebagai seorang pemain Voli profesional Dengan bergabung pada Klub Jakarta Elektrik PLN Klub tersebut merupakan salah satu klub bola Voli Putri Indonesia yang berbasis di Jakarta Dan dimiliki oleh perusahaan listrik negara atau PLN Pada saat itu, kehadiran Sheila juga sempat membawa klub tersebut menjuarai kompetisi nasional Dari Jakarta Elektrik PLN, Sheila kemudian bergabung dengan Klub Bandung BJB Tanda Mata Dan masih tetap stay di sana hingga saat ini Wah, hasil yang tidak mengkhianati usaha ya guys Kecil-kecil udah semangat latihan, besarnya pun jadi atlet profesional Wah, keren Pendidikan Meski bercita-cita menjadi seorang atlet profesional, rupanya Sheila Bernadetta juga peduli terhadap pendidikannya loh guys Bahkan dirinya tetap mengikuti sekolah setiap harinya dan tidak memiliki homeschooling Ketika SD misalnya, Sheila mengenyam pendidikan di sekolah dasar Barosman IV Cimahim Nah, di tempat inilah bakat Voli Sheila pertama kali di ASA dan menjadi titik awal perjalanan karirnya Kemudian untuk sekolah menengah pertamanya, Mimin belum dapat info apapun nih guys Kalau kalian ada yang tahu doi bersekolah SMP di mana, jangan lupa bagikan di kolom komen ya Siapa tahu ada yang pernah satu sekolah, iya kan? Lalu untuk SMA-nya sendiri, Sheila diketahui bersekolah di SMA Pasundan III Cimahi Ketika duduk di bangku SMA ini menjadi masa-masa yang paling berat bagi Sheila dalam menjalankan pendidikan sekaligus membangun karirnya Pasalnya nih guys, di masa SMA Sheila sudah banyak mengikuti kejuaraan bola Voli Sehingga harus memanage waktunya semaksimal mungkin Tak berhenti sampai di situ, Sheila juga melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Di Universitas General Ahmad Yani yang terletak di kota Cimahi, Jawa Barat Hmm, salut kan guys? Atlet profesional aja peduli banget nih sama yang namanya pendidikan Gak kebayangkan betapa produktifnya dia Prestasi Sudah cukup lama berkarir sebagai atlet voli profesional, tentu prestasi yang sudah diperoleh Sheila Bernadetta juga gak kaleng-kaleng Mulai dari pertama kali bergabung dengan Klub Jakarta Elektrik PLN, Sheila bersama timnya sudah berhasil meraih gelar juara 1 Pro Liga tahun 2017 Kemudian Sheila juga pernah berhasil menjadi juara 2 ASEAN School Games Singapur 2017 Juara 1 kejuaraan Nasional Junior Tanggerang 2017 Juara 2 Pro Liga 2018 bersama Klub Bandung BJB Pakuan Hingga berhasil meraih medali emas untuk Jawa Barat di ajang PON ke-20 tahun 2021 Selanjutnya untuk ajang SEA Games, Sheila bersama tim bola voli putri nasional Sudah pernah meraih medali perunggu pada SEA Games 2019 di Filipina Setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Dan terakhir, baru-baru ini Sheila bersama timnya kembali berhasil menorehkan prestasi Dengan meraih piala perunggu di SEA Games 2021 Vietnam Selain mengembangkan diri, tentu bermain bola voli membutuhkan kekompakan dan kemistri yang baik ya guys Dengan sesama pemain, keahliannya gak gampang ini mah Dua jempol deh buat mbaknya Aksi Memukau Memiliki postur tubuh yang tingginya di atas rata-rata Tentu menjadi salah satu kelebihan yang juga menjadi salah satu kunci terciptanya Aksi-aksi memukau dari Sheila Bernadetta Bukan main nih guys Dengan tinggi badan yang mencapai 177 cm Membuat Doi sering dikira bule Padahal dia adalah keturunan Indonesia Tulet Postur tubuh yang tinggi ini juga lah yang memudahkannya dalam mengembalikan bola-bola kiriman lawan Tak perlu melompat begitu tinggi Sheila dengan mudah dapat memblok semua bola yang melambung tinggi di atasnya Dengan aksi seperti inilah yang sering menjadi tumpuan tim dalam mengumpulkan pundi-pundi point Tidak hanya itu, salah satu aksi memukau lainnya yang juga ia tampilkan ketika melawan Filipina kemarin Saat itu terjadi permainan yang cukup sengit Dan Sheila berhasil mengembalikan dengan headshot sempurna Nah ya mengejutkannya nih guys Ketika melakukan headshot, pukulan Sheila ternyata berakhir di badan salah satu pemain Filipina Sontak Sheila beserta tim langsung menundukkan badan sembaring meminta maaf Momen ini lalu viral dengan tagline Sheila Bernadetta lumpuhkan Filipina dengan sekali headshot Wih nih, pukulannya ngeri-ngeri sedap ya guys Bisa lebam ini mah kalo kenawa aja Keluarga Terlahir sebagai seorang gadis Bandung, rupanya Sheila Bernadetta memiliki darah campuran yang diwarisi dari kedua orang tuanya yang juga berasal dari dua daerah berbeda Ayahnya bernama Regis Onan berasal dari desa Koting Gere, kecamatan Koting Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur atau NTT Sedangkan sang ibu bernama Lelya Man dan merupakan wanita asal Bengkulu Jika dilihat dari namanya, kalian pasti mengira kalo Sheila merupakan seorang yang beragama dan muslim kan guys Namun ternyata atlet cantik ini adalah seorang muslim yang taat Salah satu buktinya adalah ia beberapa kali mengunggah fotonya sedang menggunakan hijab Misalnya ketika sedang momen hari raya Oh iya, ngomong-ngomong soal keluarga Sheila Ternyata ibunya sudah menyinggal dunia pada 10 Juni 2021 kemarin Berita duka ini diketahui melalui salah satu postingannya yang tengah berada di hadapan makam sang ibunda bersama orang banyak Unggahan ini pun diberi caption 10 Juli 2021, Love Yuma Tak hanya itu, postingan tersebut juga dilengkapi dengan beberapa foto kebersamaan Sheila bersama sang ibunda Hmm, jadi ikut sedih ya guys Kita doakan semoga almarhumah diampuni segala dosa dan diterima amal ibadahnya Pasti ibunda di surga sana udah bangga banget deh sama anak gadisnya yang berprestasi ini Nah itu dia guys soal pemain poli tanah air yang lagi viral akhir-akhir ini Semoga perjalanan karirnya bisa menjadi motivasi untuk kalian ya Untuk mencapai cita-cita di masa depan Sekian dan thank you update lovers